Intro 95,9 Smart FM Business and Inspiration Selamat malam Anda semua di seluruh perusahaan usantara Selamat malam juga untuk Anda para investor dan juga trader Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Tidak terasa kita sudah sampai hampir berdekati penghujung bulan Oktober 2021 ya Tetapi kita tidak pernah berhenti untuk memberikan banyak sekali edukasi khususnya Malam hari ini tentang dunia investasi dan juga trading Nah ada satu judul yang menarik yang akan kita bahas bersama dengan seorang Inspirator Investasi No. 1 Indonesia, Mas Ryan Pilbat Selamat malam Mas Ryan Selamat malam Pak Daryl Selamat malam Apa kabar? Sehat berhubungan? Baik Selamat malam kepada seluruh Smart Business Dimanapun Anda berada Oke, thank you Wah, salam hormat nih dari Inspirator Investasi No. 1 Indonesia Gimana Mas Ryan? Ini lagi di rumah atau lagi di jalan nih? Ini sudah di kantor Karena kalau saya pulang rumah gak akan kejar Siap-siap Kita sudah mulai full WFO ya? Saya karena di industri keuangan dari hari pertama dinyatakan pandemi masih terus bekerja Oke, baik. Mas Ryan thank you waktunya Ya, mungkin kita harus bahas peranalisa judul dulu nih Dua analisa saham wajib dipahami investor dan trader Mungkin elaborasi dulu Sebetulnya ada berapa tipe analisa yang mustinya itu ada Ya, ketua ya harus dua gitu lah mas saya Ya, baik. Jadi ini dari temanya ini sebenarnya duanya ini bisa menjadi dua lagi gitu ya Jadi kita ada dua dulu Jadi pertama ya, kita harus tahu bahwa analisa itu adalah suatu hal yang penting Untuk kita menjauhkan diri dari tebak-tebakan Karena kalau tanpa analisa kita akan lebih banyak main perasaan Nah, kalau main perasaan itu biasanya jadinya lebih banyak berjudi Nah, karena kita tidak mau berdekatan dengan aspek berjudi Karena kita ini kalau judi itu kan pertama haram Yang kedua, judi itu sebenarnya bukan suatu hal yang tepat Kalau kita lakukan ke dalam instrumen investasi Ya, lebih baik pergilah ke tempat judi yang benar Oh, investasi di judikan itu waktu hasilnya terlalu lama Mas Daril Contoh gini ya, kita bilang Ah, kalau saya saham mas saya tebak-tebakan aja Untuk mendapatkan hasil 100% dari tebak-tebakan saham Itu saya nggak tahu perlu berapa lama dan berapa kali bisa sampai Tebakan itu mencapai nilai 100% Sedangkan kalau kita tebak-tebakan di judi bola Itu 100% itu ya kita tinggal tebak skor 90 menit at least sampai dengan waktu perpanjangan Sudah ada hasil ya, benar nggak? Yes Berarti investasi itu kalau instrumen investasi dijudikan Hasilnya terlalu lama untuk mendapatkan hasil seperti kita berjudi di tempat benar Lebih baik judi aja, jangan investasi Boleh ya di awal gitu dulu ya Langsung ya kan Makin hari makin tua kita ini makin sadis kalau ngomong Mas Daril ini saksi hidup Jadi fix ya, ini cuma dua pilihan yang kita bahas ya sebelum ya Tentang dua analisa saham ya Mas Ryan Dua menjadi dua, yaitu dua yang pertama ya Yang namanya analisa itu harus kualitatif atau kuantitatif Oke, tahan dulu disitu Jangan dibuat langsung Kualitatif atau kuantitatif gitu ya? Karena banyak orang yang masih bingung nih Kalau kita melihat judul ini, dua analisa saham Wajib dipahami investor dan juga trader Memang pemahaman selama ini seperti apa sih Mas Ryan? Tidak, iya Pemahamannya adalah Ya orang ini tidak mau menguasai Tidak mau menguasai analisanya Hanya tebak-tebakan, hanya ngikutin orang Bergantung pada sesuatu Ya akhirnya investasinya kurang bisa maksimal Ataupun bergantung pada sesuatu itu kan Kalau dia bablas hilang Berarti kita tidak tahu mesti ngapa-ngapain Itu yang paling bahaya Yang paling bahaya ya tanpa analisa Tapi ada juga yang mendapatkan profit ya Mas Ryan Dalam artian mungkin ketika tidak melakukan sebuah analisa Ikut-ikutan misalnya yang sering kita bahas ya tentang hal tersebut ya Kan ujung-ujungnya mereka juga terprofit gitu Tapi mungkin kurang maksimal Nah hari ini kita akan membahas tentang dua hal Yang bisa dilakukan oleh para investor Agar hasilnya itu maksimal Nah ada kata-kata maksimal Mas Ryan disini Berarti kan secara teoritis dan secara prakteknya Dua ini mesti betul-betul dipahami Nggak mungkin cuma sebenarnya kenal doang Kualitatif-kualitatif Hasilnya bisa maksimal Pasti ada mungkin ya Seperti yang Mas Ryan bilang Ada dua-dua-dua dan dua berikutnya Gimana Mas Ryan? Baik Jadi ada kata-kata maksimal itu plus optimal ya Jadi kalau kita hanya mengejar maksimal Itu nanti kita jadi tinggi resiko Tapi melupakan adanya tinggi untung Tapi melupakan resiko itu tinggi Tapi optimal itu jauh lebih baik Artinya kita tidak nge-press ini sampai mesinnya rusak Kalau optimal itu kan berarti suatu kinerja yang terbaik ya Tapi bukan artinya dipress sampai RPM 7000 Kalau kita pakai si tikar mobilnya jebol engine-nya Bukan ke sana gitu Nah jadi yang ingin saya ceritakan adalah Memang benar orang itu tanpa pengetahuan bisa untung Betul Tapi keuntungan yang didapat tanpa ada kemampuan Biasanya adalah keberuntungan Dan keberuntungan itu tidak bisa diwariskan Nah jadi kita itu apa yang kita bicarakan adanya edukasi Sebenarnya ada pola-pola yang membuat orang cenderung sukses Bila mengikuti pola analisa ini Kalau kita bilang ada tuh yang ngapa-ngapain aja Ada gak orang yang gak ngapa-ngapain Tidur di rumah aja Dimulai dari dia muda tapi dia sukses Ada Tapi masa cara itu yang akan kita wariskan Atau kita ajarkan ke orang Yang mana kemungkinan suksesnya kecil Jadi analisa ini membuat kemungkinan suksesnya menjadi besar Dapat diduplikasi Dapat dilakukan di waktu yang berbeda Jadi kalau kita bilang pak kenapa dia sukses Iya karena dia masuk di waktu yang tepat Kan kurang ajar banget dong Berarti situ waktu kan tidak bisa berulang Berarti sukses memang hanya buat kamu saya gak bisa Nah itu kan jadi gak fair dong Nah analisis itu membuat itu menjadi Bisa dibagikan kepada orang lain Di waktu yang berbeda Begitu dilakukan Memungkinkan kemungkinan hasil suksesnya lebih tinggi Itulah apa yang kita harus Depends on analytical Seperti itu That's why kenapa analisa itu penting gitu ya Walaupun nanti kita harus bahas juga nih mas Ryan Tadi kan saya sempat mengatakan juga Dan juga mas Ryan sempat merespon positif Tentang hal yang berhubungan dengan faktor luck ya Ada pola orang-orang yang memang Mereka tuh gak tau ilmunya Karena hokinya juga bagus terus Terus beruntungan selalu bersama dengan dia Ketika mereka investasi atau mereka trading ya Profit-profit aja Cuan-cuan aja Nah nanti kita coba sandingkan nih Kalau memahami dua analisa ini Ditambah dengan faktor luck Itu gimana sih hasilnya? Apakah memang bisa maksimal atau tidak? Ini sekedar untuk pelengkap aja Karena ada dua kubu yang masih bertahan ya mas Ryan ya Analisa dong Ya oke Hasilnya biasa aja kan Gue gak analisa juga hasil gue lebih keren dari lo Misalnya Itu faktanya begitu ya mas Ryan ya Nanti kita coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya Semoga kita break sebentar Kita sambung lagi nanti di sesi berikutnya Termasuk penjabaran tentang apa saja Dua analisa saham dan juga Investasi yang perlu dipahami Para investor dan juga trader Dalam trading Kita akan kembali setelah jadi klien komersial Ya terima kasih semuanya Terima kasih semuanya masih bersama kami Dalam program Smart Market Insight Bersama dengan inspirator investasi nomor 1 Indonesia Mas Ryan Gilbert Kita masih Ini masih surprise saja ya di sesi pertama tadi Tentang apa sih analisa yang dimaksudkan Kenapa kau harus dua Bahkan Mas Ryan telah meneraskan ada dua-dua lagi Di belakangnya Yang memang ini harus dipahami Bahkan nanti di sesi terakhir Kita akan coba mengkawinkan Mengkolaborasikan Antara faktor LAT dan juga dua analisa ini Mas Ryan kasih kami gambaran sedikit Apa manfaat positif yang mungkin bisa didapatkan Selain hasil maksimal Ketika kita para trader atau para investor ini Paham tentang dua analisa saham ini Ya jadi tadi kita sudah stop di bagian Bahwa analisis itu adalah kualitatif ataupun kuantitatif ya Nah sebenarnya manfaat terbesar Bahwa kita mengewasai analisa Adalah kita jadi tidak digojlok Dan menjadi panik ketika market berubah arah Dari turun jadi naik Naik jadi turun Itu banyak yang panik Nah kalau banyak berita panik Maka sebenarnya orang-orang yang panik itu Adalah karena tidak memiliki analisa Kenapa? Karena analisa itu sebenarnya kan adalah membuat perencanaan ya Oh oke analisanya itu kesana Kalau benar Kalau salah kesini Berarti saya mesti ngapain Jadi ketika ada suatu terjadi Sesuatu yang ekstrim di market Ya dia bisa dengan santai mengambil keputusan A Diubah menjadi keputusan B Diambil keputusan C Seolah-olah orang yang memiliki analisa dan perencanaan itu adalah Orang-orang yang rasanya Rada Tidak konsisten Saya bagi teman saya Yang memang orangnya adalah full Full power gitu ya Jadi kalau udah A bener-bener kayak Kuda dikasih Dikasih kacamata kuda Lurus trabas gitu ya Saya itu dianggap orang yang terlalu banyak perencanaan Jadi oh ya oke A Oke kalau ini B Karena selalu ada aliran Apapun yang kita ambil pilihan Selalu akan ada aliran yang berlawanan dengan kita Karena kalau saya kenapa ada perencanaan seperti itu Yang merencanakan kegagalan bagi apa yang lagi dijalankan Kan jadi Jadi aneh gitu ya Jadi terbalik ya Tapi menurut saya Kita perlu dengan dasar bahwa Kalau terjadi sesuatu yang gagal Atas yang kita jalankan Kita tuh gak panik Jadi toh dalam keadaan kita nih Saya paling suka itu Mengikuti namanya standar keselamatan pesawat Kenapa? Karena standar keselamatan pesawat itu adalah Bentuk dari keselamatan Transportasi yang paling tinggi Menurut saya Dan kalau saya brosik juga begitu Apakah ada ketika dalam keadaan tertentu Ada pesan bahwa Wahai seluruh penumpang pesawat Tolong panik dong Tolong panik dong Kan gak begitu Iya kan Tetap tenang Kan begitu ya Dan lakukan prosedur keselamatan Yaitu pakaikan masker kepada diri anda Itu adalah sesuatu standar keselamatan pesawat Yang selalu kita dapatkan ketika kita naik pesawat Itu yang saya rasa paling bagus Apakah ketika mengatakan suruh tarik masker Itu merencanakan bahwa maskernya akan beneran dipakai Enggak kan Gak ada yang mau Nah itulah pentingnya analisa Analisa itu memperkirakan Nah kembali lagi mas Daril Bahwa bicara mengenai analisa kualitatif dan kuantitatif Saya tahu smart business owners yang sudah pernah dengar analisa investasi Pasti nebaknya adalah Dua analisanya adalah analisis teknikal dan fundamental kan Pasti itu Baru saya mau kasih gambaran seperti itu Itu lagu lama Kita harus dengan zaman now Itu kualitatif dan kuantitatif Bedanya apa sih Ryan Kuantitatif itu Kita bergerak dengan jumlah besaran data yang bisa kita terima Oke Yang bisa kita lihat Zaman dulu mungkin karena keterbatasan data Itu yang namanya big data analysis itu rasanya udah gak bisa dilakukan Karena susah mengakses Tapi kan sekarang ada ya kata-kata mengenai data science Big data ya Sebenarnya kuantitatif itu menjadi semakin happening hari ini Contohnya kalau misalnya orang bicara mengenai analisa kuantitatif Itu sebenarnya bandarmologi Bandarmologi itu disebut atau disebut dengan money flow Karena uang itu bergerak ke tempat yang menyenangkan Money is fungible Nah dan juga Fungible Jadi artinya adalah ketika uang itu bergerak ke satu tempat Maka bisa terjadi sesuatu di tempat itu Oke Contoh begini Ada pembangunan untuk Ibu Kota Baru Apakah menurut Anda gak ada uang yang bergeser yang pindah ke tempat Ibu Kota Baru itu? Ya pasti ada Ada Berarti apa yang terjadi ketika banyak uang yang bergeser ke sana? Akan banyak Akan ada banyak peluang di sana untuk peluang utaha Peluang ini peluang itu Betul? Ya betul Ya itulah analisis Dengan menggunakan peredaran uang Atau kuantitatif ini ya Kuantitatif banyak ya Banyak cara Banyak 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 yang bisa dikuantitatifkan Tapi kalau di saham Ya kita mesti lihat pergerakan harga saham Bukan pergerakan harga saham hari ini Tapi 25 tahun yang lalu Loh Kenapa harus lama begitu? Semakin banyaknya data yang kita pegang Maka kita menjadi orang yang semakin Tahu sebenarnya pasar dulu seperti apa Oke Nah Kalau kualitatif adalah seperti yang kita gunakan Analisis teknikal Penggunaan rata-rata Dan lain sebagainya itu sudah mulai dikualitatifkan Analisis fundamental itu menjadi kualitatif gitu Jadi kita sebenarnya pertama-tama itu kita harus sadar bahwa kita perlu analisa Kenapa? Karena analisa itu memperkirakan bukan hanya keberhasilan Tapi memperkirakan kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau Itu kita mesti ngapain? Dan kalau orang yang tidak punya seperti ini Biasanya akan panik Dan akhirnya mengambil keputusan yang salah Kenapa? Kepanikan adalah ciri orang akhirnya mengambil keputusan yang salah Yes, setuju Iya dong Nah selanjutnya adalah kita memilih analisanya Sebelum kita memilih analisa yang tadi dimaksudkan mungkin orang berpikir adalah fundamental dan teknikal Maka menurut saya kita perlu tahu bahwa analisa sehingga hasilnya muncul itu Itu berdasarkan dua Kualitatif atau kuantitatif Karena dengan kuantitatif berarti kita main dengan banyaknya data Dan menggunakan data pembanding Nah kualitatif itu datangnya ya seperti analisis-analisis yang modern Seperti analisis teknikal Annalisis teknikal kan modern Kita tidak perlu melihat data dua tahun kebelakang Tapi dengan satu harga kita bisa menentukan bahwa ini dalam keadaan murah dan menurut Itu apa namanya adalah pergerakan harga rata-rata Oke Nah jadi kita harus bermain di sana Agar kita menjadi seorang investor yang tidak kagetan Yang bukan hanya menjadi angkatan corona Tapi setelah lewat angkatan corona uangnya sudah habis Karena salah dalam penempatan investasi Lalu juga ikut hype-hype dengan era-era robot pada hari ini Yang setiap belokan ngomongin robot trading Nah itu harus jangan jadi bagian orang yang kagetan Kalau jadi kagetan itu biasanya kita jadi korban iklan Orang kagetan itu korban iklan Ih yang lagi viral ikut Abis itu dua tahun lagi gak tahu atau viral pernah ingat atau enggak barang itu ada Gak ada gak tahu Dan itu kan bukan investasi Investasi itu seperti katanya Warren Buffett ya Investasi itu adalah kalau Anda punya Jangan berpikir kalau ini Anda pernah mau jual Itu pertama Nah sedangkan kalau kita bicara mengenai dagang Lupa kalau Warren Buffett kan terbukti bukan sebagai seorang pedagang ya Bukan trader Berarti ilmunya itu gak cocok gak juga Kalau kita trading tanpa ada yang namanya analisa Berarti kita bukan lagi trading Kita lagi spekulasi dong Ya gambling juga Gambling juga Karena prinsip dasar yang membedakan antara seorang investor dengan trader itu Bedanya adalah trading itu paling care selisih harga Namanya orang dagang itu selisih harga yang paling dia care Harganya murah, harganya mahal Kalau investor itu bicaranya adalah selisih nilai terhadap harga Nilai yang tinggi dengan harga yang murah dihantem Jadi sebenarnya sama-sama dua-duanya care terhadap harga Kalau investor gak pernah care terhadap harga namanya bikin yayasan Orang masanya gak mau profit Mas Ren, tapi apakah mungkin dua analisa ini idealnya itu diaplikasikan kepada investasi atau trading Karena tadi mas Ren mengatakan ini sebenarnya dua hal yang berbeda Belum jatuh investor ini menggunakan dua analisa ini Betul Trading juga menggunakan dua analisa ini Apakah dua-duanya juga bisa dalam konteks tertentu bisa digunakan dua analisa ini? Ya, kalau kita menjadi orang yang terbuka Sebenarnya semua analisa di dunia ini saling melengkapi Tapi ada beberapa orang ataupun beberapa pemahaman mengatakan bahwa Kalau orang dagang itu lebih tepat menggunakan analisis teknikal Reasonable kenapa? Karena analis teknikal itu benar-benar pedulinya terhadap harga dan jumlah Benar-benar peduli di sana Sehingga titik berat mengenai laporan keuangan menjadi sesuatu yang agak terlalu lama hasilnya Untuk digunakan seorang analis teknikal Tapi kalau kita panjangin bahwa mau menjadi seorang trader yang uangnya semakin hari semakin besar Tanpa mempedulikan mengenai sisi fundamental Itu jadi bahaya Kenapa? Karena ada saham dengan uang kecil dia bisa masuk dan keluar dengan gampang Tapi seiring dengan uang besar ada saham yang bagus secara harga Dia masuk, keluarnya susah Bayangkan begini, saya mau dagang Saya mau beli properti Untuk dagang properti Saya beli cuma satu aja rumah di Pondok Indah Berarti kita mengikuti harga pasar dong Saya cuma punya satu Sekarang seluruh rumah di Pondok Indah punya saya Tiba-tiba jadi susah untuk jualnya Karena aturan-aturannya menjadi Ya kembali lagi ke kamu Kamu bagaimana mau jualnya Nah itu yang terjadi Kita harus bisa tahu bahwa dagang itu juga ada prinsip seperti itu Nah sedangkan kalau investasi Itu lebih dekat dengan analisa fundamental Kenapa? Karena yang dilihat itulah Harga pembentuk Nilai-nilai yang dibentuk atas semua bisnisnya itu Semuanya kan adanya di dalam laporan keuangan dong Pendapatan perusahaan Labah perusahaan Hutang perusahaan Biaya perusahaan Aliran uang perusahaan Penting buat tahu kenapa? Karena ketika kita bicara investasi adalah Membeli saham Misalnya Adalah membeli perusahaannya Terminologi itu tidak dipakai seorang trader Don't care mengenai Mengenai membeli saham dan membeli perusahaan Yang penting adalah Harga saham mana yang mau saya beli yang murah Dan segera saya jual ketika mahal Mana urus mau perusahaannya itu ada apa Mana urus yang penting mau di trend Jadi dua ini yang membedakan pada akhirnya Oke kita balik sebentar ya Mas Reyna Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang dua analisanya itu seperti apa Lebih spesifik lagi di Indonesia Dan kita masih membahas tentang dua analisa saham Wajib dipahami investor dan juga trader Oke Mas Reyna bisa kita mulai secara spesifik Apa saja yang perlu kita cermati malam hari ini? Ya baik mungkin pertama analisa yang penting bagi seorang trader itu disebut dengan analisis teknikal ya Oke Jadi ketika kita bicara analisis teknikal Maka sebenarnya senjata analisis teknikal dan juga senjata trader itu cocok Yaitu pertama adalah peduli banget mengenai harga Yang kedua adalah volume perdagangan Oke Jadi bicara mengenai harga itu Maka kita bisa melihat dengan analisis teknikal itu adalah Definisi harga sedang murah dan definisi harga sedang mahal Kan kita kadang-kadang kalau ngedengerin berita itu Kalau analis-analis lagi ngomong itu kelihatannya kan sakti banget ya Mengatakan harga sudah cukup murah Beli di sekian Loh pakai apa jurusnya? Kan gitu ya Nah itu biasanya menggunakan analisis teknikal Nah analisis teknikal itu yang paling-paling-paling bawah Itu ya namanya adalah mampu menarik dari support dan resisten Support itu adalah kisaran harga-harga termurah Yang bisa terbaca di layar Resisten itu adalah kisaran harga yang disebut termahal Jadi konsepnya adalah Entah dia itu adalah membeli ketika murah Itu orang yang pertama Pada akhirnya outputnya adalah membeli ketika murah Yang kedua adalah membeli ketika mahal Untuk dijual lebih mahal Jadi kalau orang yang membeli murah menjual mahal Tapi ada orang yang membeli mahal Menjualnya lebih mahal lagi Bisa saja gitu Jadi dengan menggunakan tools analis teknikal Sebenarnya kita benar-benar bisa memfilter dua hal itu Mahal dan murah itu dengan definisi apa Lalu apa yang membuat kita juga mengenai volume penting Karena volume itu kan adalah suatu minat transaksi Jadi mau harganya mahal kayak apapun Transaksinya semakin hari semakin sedikit Orang jadi mikirnya begini Iya sih harga sekarang mahal Tapi yang transaksi makin harinya makin sedikit Berarti peminat semakin sedikit Bila peminat semakin sedikit Berarti gak mungkin harga naik lagi dong Yes Kalau harganya mau dinaikin apapun Kan yang mau beli bilang Ini gak salah dinaikin lagi Orang gak dinaikin aja saya gak mau beli Ya akhirnya percuma Gak ada transaksi Bener gak? Nah jadi volume itu bermain di sana Nah untuk mencoba menganalisa apakah pada saat ini Ini masih ada momen beli Atau sudah jenuh beli Atau terbalik Sudah ada momen jual atau sudah ada jenuh jual Jadi kita sebenarnya dengan analisis teknikal itu Mempermainkan dua hal tersebut Yaitu adalah menganalisis harga Dan relevansinya terkait dengan volume perdagangan Oke itu yang pertama ya Analisis teknikal ya Oke lanjut dulu Pak Sarian Oke Kedua ya ketika kita berbicara mengenai Analisis yang digunakan oleh seluruh investor Yaitu adalah analisis laporan keuangan Apalagi kalau dia mau investasi saham Apalagi kalau dia mau beli bisnis Sebuah perusahaan itu mau dibeli sahamnya Maka secara otomatis Maka laporan keuangan ini menjadi aspek yang sangat penting Kenapa? Karena kalau tidak dibaca laporan keuangannya Kita bagaimana bisa tahu kita kapan balik modalnya Contoh begini Saya dikasih sama Mas Daril Raya saya punya sebuah usaha nih Usahanya bagus loh Saya pasti akan tanya Emang usahanya apa Mas Daril? Kan begitu ya Yang kedua saya akan tanya lagi Mas memangnya dapat untung berapa setiap tahun? Kan begitu dong? Lalu Mas Daril bilang 100 juta setahun Oh 100 juta setahun Mas Daril kira-kira Mau saya join ke usaha ini Perlu disuntik modal berapa? Kan gitu ya Oh Mas Rayan saya akan minta disuntik modal 100 juta Misalnya gitu ya Itu di kepala saya udah ada sempoanya tuh Oh minta 100 juta dari saya Saya didapatnya setiap tahun 100 juta Oh berarti tahun depan saya balik modal Tapi kan gak mungkin Kenapa? Karena kalau Mas Daril kasih Saya kasih 100 juta Saya dapat untung sepenuh-penuhnya 100 juta Loh emang ini Mas Daril mau jual perusahaan sepenuhnya Sehingga saya yang punya Oh ternyata 50% aja Ryan Oh oke berarti 100 juta yang saya taruh itu adalah untuk 50% usaha Mas Daril Kalau 50% berarti saya semuanya jalan lagi nih Oh tahun ini 100 juta untung Berarti kalau saya seolah-olah tahun depan sama Berarti saya bakal dapat 50 juta Oh berarti dengan saya setor 100 juta Saya balik modal 2 tahun Kan begitu ya? Ya 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 Nah jadi sama sekali gak sama dengan gaya perbikir orang pertama dong Orang pertama kan cuma nanya Oh iya ini harga murah Yaudah saya mau jual berapa ntar? Itu tidak mau ke sana Jadi kita bicara Oh ternyata atas uang yang saya tempatkan Ada yang namanya break even point Nah investor itu pasti balik ditanya Kapan break even point dan sebagainya Ya mau tidak mau kan tadi saya tanya Berapa labanya? Itu adanya di mana? Ya adanya di pembukuan Di accountingnya Di laporan keuangannya ya Itulah namanya analisa fundamental Itulah yang dipergunakan oleh investor Oke Mas ini ada salah pertanyaan yang masuk mas dari Bu Christy Setelah-telah Mas Layan dan juga Mas Daril Saya ingin tahu lebih jauh tentang pemahaman 2 ANSIS ini Apakah memang pemula juga cocok untuk pemahaman ini? Atau memang hanya yang sudah tingkat dewa saja Yang harus berhati-hati tentang 2 pemahaman analisa ini? Silahkan Iya Kalau semuanya harus tunggu sampai tingkat dewa Pada akhirnya semua pemula itu Dasar membelinya apa? Karena tidak ada dong jadinya Iya Sebenarnya saya juga orang yang pemula ya Mbak ya Ibu ya Jadi saya itu 2004 itu adalah seorang Masuk jurusan Sarjana Senirupa Jurusannya desain komunikasi visual Papa saya orang anti saham Jadi saya penuh penolakan Lalu saya itu tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk mengenal dunia investasi dan keuangan Gitu ya Tapi ya memang harus berani menginjakan kaki Harus ada the first stepnya itu harus jalan Dan sebenarnya gak ada yang namanya ilmu tingkat dewa disini Kalau ilmu tingkat dewa itu pasti gak bisa salah dong Sebenarnya ilmu tingkat dewanya itu udah kita miliki loh sehari-hari Saya yakin deh Pemohon waktu ini Mas Daria namanya ibu siapa? Christy Ibu Christy Nah ibu Christy kalau misalnya pergi ke pasar gitu ya Bisa tanya berapa nih harga cabai? 65 ribu Ih mahal amat 1 kilo 65 ribu Itu analisi teknikal itu Itu analisi teknikal Kok bisa analisi teknikal loh? Iya pasti analisi teknikal Sekarang saya tanya Kenapa bisa sebut 65 ribu Soalnya kemarin 30 ribu Lah tadi kan kita ngomong yang namanya support itu adalah kisaran harga terendah Resisten itu adalah kisaran harga termahal Berarti tiba-tiba di kepala kita itu menganggap bahwa 65 ribu adalah harga yang mahal 30 ribu adalah harga yang murah dong Iya Iya dong Tiba-tiba bilang Yang tukang jual cabainya bilang gini Yaudah kalau gitu ibu mau beli di harga berapa? Ya kayak kemarin lah pak 30 ribu lah ya Lagi-lagi teknikal itu Lagi teknikal analisis itu terjadi gitu Jadi gak ada ilmu tingkat dewa disini Yang membuat kita menjadi semakin Bukan jago ya Saya juga sampai hari ini kalau disebut jago rugi mah juga banyak gitu ya Kita tuh banyakkan untungnya gitu ya Dan membesar investasinya Yang penting tuh bukan selalu bener Gak mungkin Selalu bener tuh gak mungkin Tapi membesar investasinya Stay di investasi Selalu berinvestasi Itu tuh yang membuat kita menjadi lebih baik Jadi ketika kita menjadi semakin hari semakin menguasai Sebenernya kita itu akan semakin bermain dengan pengalaman Jadi experience kita itu membuat menjadi lebih tenang Menjadi lebih gampang memilih Waktu yang kita habiskan menjadi lebih sedikit dalam menganalisa Itu saja yang membedakan Mungkin kalau untuk orang yang pertama Waduh saya bingung sekali ya gimana cara menganalisa Menganalisa satu saham mungkin 3 jam Lalu saya orang kemarin itu tiba-tiba beliin printer buat anak saya Bagaimana cara ngisi cartridge-nya aja Saya menghabiskan 45 menit Setelah ngisi cartridge yang kedua gak nyampe 2 menit Karena apa? Karena selalu ada yang pertama Makanya belajar membaca buku panduan Nah belajar lah untuk melakukan Ya membaca buku Ryan Philbert buku di Indonesia Terbitan Alex Media Komputino Grup Gramedia Grup Kompas udah 20 judul bu Dan itu mostly masih stay ada di toko buku Dan almost best seller Tanpa sombong sekali-sekali boleh dong promo sedikit gitu Buku mengenai saham aja 50% buku mengenai saham Ya itu saya coba bagikan Memang kadang-kadang ketika kita ngedengerin orang yang udah ngerti Omongannya jadi tinggi Sehingga kita bilang ilmu tingkat dewa Bukan Mereka yang lupa bahwa mereka pernah pemula Dan kadang-kadang ini menjadi setiap remakan Tuhan juga untuk para pemula ya Yang akhirnya uga-ugahan untuk bisa trading saham ya Mas Ryan ya Oh ya ini yang rugi negara loh Dan kita semua Kalau investornya sedikit Akhirnya negara harus memperbolehkan investor asing yang masuk Kalau investor asing yang masuk lebih banyak dari investor lokal Akan banyak kepentingan asing yang masuk Kita rugi juga Kalau kita tidak investasi Kita tidak melakukan transaksi di negara sendiri Negara sendiri bagaimana caranya bisa berputar perekonomiannya Siapa yang rugi? Kita, negara, tetangga kita, mas Dara Semua rugi Perek dulu deh, tanggung Tinggal selesai terakhir Kita masih membahas tentang analisanya Apa saja kelengkapnya nanti Dan kita akan coba kawinkan ya Dengan faktor lah yang dimiliki Mungkin para investor dan juga para trader Kami akan segera kembali So, yang kedua apa? Silahkan Mas Ryan So, yang kedua apa itu tadi? Saya kurang paham Jadi, yang kedua itu apa gitu loh Dari dua analisa saham ini Yang harus dipahami Oke, jadi yang pertama itu kan Pemecahan pertama itu kualitatif dan kuantitatif Dari kualitatif dan kuantitatif itu Muncul dua istilah Yang mana namanya adalah analis teknikal dan fundamental Itu yang populer Meskipun nanti kalau kita mau mencari metodologi yang lain Bisa, misalnya kondisi money flow Atau disebut dengan bandermologi Kalau di Indonesia terkenalnya Nah, itu jadi ada pecahannya lagi Tapi lebih umum di Indonesia dan juga di dunia Kita mengenal itu adalah analisis teknikal dan fundamental Bagi kita kalau mau investasi seperti investasi saham Investasi di, melakukan transaksi di forex Melakukan transaksi di kripto Itu akan secara umum akan membagi secara dua pemahaman kita Analisis yang harus kita pegang itu Salah satu atau keduanya dari yang tadi Yaitu teknikal or fundamental Baik, baik Ada F.B. Nur Yanti Selamat malam Mas Rayan Kalau untuk investasi di bidang properti Apakah dua analisa ini juga bisa digunakan Mas Rayan? Atau ada tip tergantung dengan investasinya di bidang apa? Oke, kalau sebenarnya berbicara investasi di properti Maka sebenarnya lebih kepada analisis fundamental dan makro Jadi makro, makro itu berarti biasanya orang-orang itu ngomongin top down analysis Tapi saya nggak akan loncat ke sana karena jadi panjang Tapi saya akan coba analisis fundamentalnya dalam properti gitu ya Yang pertama karena properti itu bentuknya fisik Kembali lagi ya artinya posisi menentukan prestasi Jadi ya barang itu ada di mana itu akan menjadi penting Lalu sifat daripada properti itu Misal adalah tempat tinggal pastinya beda dengan tempat kos-kosan Yang namanya tempat tinggal beda sama investasi pada misalnya office building Office tower Atau beda dengan apartemen Apartemen beda dengan apartel Apartel beda dengan kiosk Ada juga ada yang tanah Nah, sifat itu akan berbeda-beda Semakin bentuknya adalah hanya bangunan Maka akan lebih resiko Misal, investasi properti lebih aman mana beli rumah tinggal atau beli apartemen Oh ya jelas Kalau apartemen itu kan adalah rumah ngawang-ngawang yang ada di udara gitu Yang tanahnya kecil sekali punya kita serata title Sedangkan kalau kita beli tanah properti itu kan Setanah itu, seproperti kita, sebangunan kita Nah, jadi memiliki resiko yang berbeda Tentunya analisis nilai fundamentalnya juga nggak sama Kita kalau misalnya tanah, kita menghitung daripada tanah dan bangunan Lalu kita berbicara lagi berapa nilai sewanya Saya sampai orang yang melihat dengan sudut pandang rental yield ya Itu penting buat saya gitu ya Nah, lain daripada itu juga analisis prospek ya Tempat ini akan jadi kemana depannya? Nanti akan jadi apa? Oh ini akan dilewati apa nantinya? Makanya banyak orang yang spekulan-spekulan Kemarin ketika berbicara mengenai kereta cepat kan Ada banyak spekulan yang membeli gitu kan Nggak taunya, batal belok Wah, belok berarti investasinya bubar jalan Nah, itu ya penamanya Awal dia investasi benar-benar based on kemungkinan ke depan Tanpa melihat latar belakang hari ini Ya, berarti dia lebih banyak untuk tembak-tembakan ya kan Oke, oke Nah, ini kadang-kadang juga tingkat keberuntungannya Atau tingkat akurasinya juga bisa dibilang besar ya Mas Rian ya Ketika tembak-tembakan itu memang berdasarkan Perkembangan atau berita atau news yang beredar ya Mas Rian Ya, kalau kita investasi itu ada orang itu selalu dua ya Benar-benar duduk pada yang ada di masa depan Dia jadikan sebagai alasan membeli hari ini Atau ada orang yang membeli akibat alasan hari ini Contoh gini ya Pak, Bapak kalau yang contoh membeli akibat hari ini Oh, saya gampang dong Saya akan beli perusahaan Misalnya, saya mau beli perusahaan otomotif Ya udah, saya mau cari yang sudah memproduksi hari ini Sudah ada rekam jejak produksinya Sudah ada purna jualnya Sudah ada ini, sudah ada itu Sudah ada ini, sudah ada itu Oke, saya beli yang ini Berarti kenapa? Karena saya melihat masa lalunya Tapi ada orang yang Oh iya Pak, hari ini saya akan melihat yang namanya mobil masa depan Pak Mobil tanpa berpeng... Dan tanpa awak, ramah lingkungan Bisa jalan sendiri, kadang terbang Bisa pesen yang namanya spare partnya sendiri Yaudah, dia beli tuh mobil elektrik yang hari ini lagi ramai Jadi dia membeli masa depan dengan harga hari ini Anda mau investasi yang mana? Nah, yang jelas ini lebih konservatif versi pertama Karena dia melihat apa yang ada hari ini dia beli Kemungkinan dia gagal dan berhasil seperti yang dia lihat sekarang Tapi kalau membeli masa depan Kemungkinan berhasil dan gagalnya ya lihat ke depan Based on luck-nya lebih tinggi dibandingkan dia menggunakan yang SIS pada saat ini ada Oke, baik-baik Kita singgung sedikit seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal Ada orang-orang yang mungkin masih bertahan dengan faktor luck yang masih lainnya Oh, saya nggak perlu menganalisa profit terus kok Cuan terus kok Investasinya untung terus kok Nah, bagaimana sebetulnya mengkawinkan keduanya? Antara orang yang pemahami atau para investor atau para tender baik pemula Atau mungkin yang sudah senior itu paham tentang analisa ini Tersama dengan faktor luck ini Ini perbandingannya bagaimana maksudnya? Juga probabilitasnya? Iya, jadi begini ya Kalau dari saya ketika uang Anda sedikit yang Anda mulai investasikan gitu ya Ya boleh dibilang kalau sedikit itu ibaratnya kalau antara berhasil dan gagal itu nggak terlalu membuat Anda kenapa-napa Maka mungkin silakan Anda gunakan faktor luck lebih besar Kenapa? Karena kalau uangnya sedikit walaupun dia lipat tiga sekalipun kan nggak berimpak banyak Tapi seiring dengan uang Anda yang Anda investasikan membesar itu tidak bisa lagi dengan menggunakan hanya faktor tebakan Karena kalau Anda tebak-tebakan terus Anda jadi seperti god of gambler gitu ya Ya itu menurut saya kurang tepat dalam kata-katanya Anda investasi tapi tebak-nebak gitu Jadi jadi geser gitu Nah jadi kalau misalnya menurut saya pribadi ya Tidak mungkin kita itu menghindari yang namanya faktor keberuntungan Udah dipersiapkan sebaik mungkin masih ada peluang gagal Itulah yang namanya kehidupan kita Tapi kalau kita benar-benar menggantungkan atas keberuntungan Yang lainnya kita tiadakan itu menjadi konsep perjudian sendiri Konsep tebak-tebakan sendiri Jadi jalan tengah saya begini ya Saya bilang yang namanya beruntung Orang beruntung itu mengalahkan orang yang rajin Orang rajin itu mengalahkan orang pintar Nah tapi kalau bagaimana caranya menghasilkan keberuntungan Adalah dengan cara rajin loh Coba deh ada berapa banyak orang yang akhirnya bisa kita bilang Ih dia jadi beruntung ya mendapatkan itu Tapi kalau ditanyakan sebenarnya proses kamu mendapatkan itu gimana Uh saya ini sudah melakukan ini 100 kali loh Lah kan berarti anggap karena dia sudah melakukan itu berkali-kali Berarti akibat kerajinan dia kan Tapi kita selalu bilang ini enggak loh Dia itu ada yang cuma satu kali nyoba dan satu kali berhasil Tapi enggak ada yang bisa kita pelajari dari kejadian itu Apa yang kita pelajari dari kejadian sekali dan berhasil Apakah bisa kita transferkan kepada orang lain Enggak ada Dan itulah yang membuat kita tidak bisa mengulang keberuntungan itu Investasi itu saya ya Kalau saya bilang Ryan kalau saya mau dapat tips investasi yang paling gampang itu apa Untuk saya kemungkinan suksesnya lebih tinggi daripada tebak-tebakan Gampang jawabannya Investasi lah dalam keadaan pasar lagi naik dan lagi turun Semakin turun semakin banyak Anda investasi Kok bisa ngomong gitu karena berdasarkan data Saya sudah membaca data dari tahun 1890 Berarti saya menggunakan data kuantitatif saya kan Loh Ryan terus waktu data kualitatif kamu enggak gunakan Oh saya gunakan Ini tadi semakin turun semakin dibeli Lah kan tadi ikut harga cabai 65 ribu sama 30 ribu kan Nah jadi sebenarnya saya menggunakan itu semua Tapi sesi mempelitikasi bahwa hoki saya enggak bisa lawan Caranya ada bagaimana Beat the luck itu Jawabannya gampang Terus lakukan Oke jadi kesimpulannya sebenarnya untuk bisa ketemu dengan luck itu sendiri Ya memang di satu sisi ada orang yang benar-benar beruntung gitu ya mas Ryan Tapi tidak bisa ada repeat yang Terus berlangsung gitu ya Tapi kalau luck itu ditemukan karena dia belajar Mampu menganalisa baik secara kualitatif dan juga kualitatif Yaudah faktorlah akan ada terus ya Iya jadi proses itu Part of proses malahan Part of proses baik Mas Ryan satu menit saja kita ambil konklusi pembicaraan kita hari ini silahkan Ya baik Tema hari ini kelihatannya berat ternyata tidak terlalu berat gitu ya Menarik sekali Jadi untuk Bapak Ibu smart listeners dimanapun Anda berada Menurut saya bila Anda ingin melakukan sesuatu kepada uang Anda Anda perlu lakukan secara bertanggung jawab Kalau Anda seiring dengan waktu investasi itu harus yang semakin hari semakin besar Kenapa? Karena ya itu adalah uang bagi masa depan kita Itu versi saya Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda Jadi ya perlu kita lakukan dengan dasar analisa Analisa itu nggak perlu Anda kuasai semua Anda nggak mau menjadi pengganti Ryan Filbert di Smart FM untuk memberikan edukasi kan Saya kenapa berusaha untuk menguasai banyak hal Karena saya merasa saya haus akan ilmu Dan saya haus akan sesuatu yang menjadi aktualitas gitu loh Jadi saya belajar itu Tapi sejauh pengalaman saya tidak perlu semua orang itu menguasai semua Mulailah dari salah satu Nanti Anda akan tahu apa kelemah dan keunggulannya Anda tinggal punya pilihan mengganti Memodifikasi Atau meneruskan Atas analisa yang Anda gunakan itu Thank you Mas Aryan waktunya Semoga dua analisa ini betul-betul bisa dipahami Dan menjadi sebuah modal dasar ya Baik untuk para pemula Kalau mungkin juga para investor dan trader yang sudah hatam banget Ya makin bisa menertur analisanya Agar lebih jatuh lagi dan dekat dengan faktor tadi Mas Aryan, thank you Sehat-sehat Kita ketemu lagi di 1 minggu depan dengan tema dan bahasa yang berbeda Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on Youtube RF Channel adalah channel edukasi Untuk kita secara bersama-sama belajar Dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis Bersama saya, Ryan Philbert, dan tim At nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS Untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis Pada aplikasi MyRF sekarang juga Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas Mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal Yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market Mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency Atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya Dan bertanya mengenai kelas Hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187 Sekali lagi, 0852-882-6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia